Halo, ketemu lagi bersama Ilmudes, sebuah channel yang berusaha memberikan informasi dengan harapan bermanfaat bagi siapa aja. Kali ini Admin akan share bagaimana cara merekam tampilan bumi dari luar angkasa, terus kita menuju kota tertentu. Menuju kota tertentu sehingga ada tampilan dari kota satu ke kota yang lainnya dari tampilan bumi. Jadi seperti di syuting dari satelit, misal dari Jakarta, ke Jawa Tenggara, ke Jawa Timur. Nah ini caranya adalah kita harus menyiapkan program untuk merekam desktopnya, yaitu pakai Camtasia. Ini saya sudah merekam, bisa dibeli bagian satu layar full, direkam. Kemudian setelah itu, setelah program untuk merekam tablan desktopnya aktif, kita ketik di browser Google Earth. Ini harus korek internet, kemudian kita klik buka bumi. Nah ini kan ada tampilan bumi, jadi bumi yang kita rekam itu adalah mulai Google Earth. Ini sudah muncul tampilannya, kita akan membuat project, nah nanti kotanya itu muncul dari luar angkasa sana ke kota mana, kota mana gitu ya. Kita bikin proyek dulu, kita akan bikin proyeknya, kita create project, nah ternyata kita harus login dulu pakai akun Gmail. Kita login dulu, kita masuk login dulu, masukkan passwordnya, maka kita akan bisa membuat proyek, proyek dari tampilan bumi itu kita akan bikin proyeknya seperti apa. Nah ini akan kita bikin proyek itu pakai gambar marking itu, dan kita pilih proyek, kita ganti misal kasih nama, itu kan untitled proyek kita, kita ganti namanya dulu. Misal namanya adalah track java, ini sekedar contoh saja ya, jadi layar yang tampil di laptop ini ya, seluruh layar ini akan kita rekam bagi kamtasia tadi. Nah kota mana saja yang mau kita rekam, ini pakai new fitur, kita pilih add marking, kita pilih petanya, kita pilih misal kita pilih zoom bagian Jakarta. Kita pilih Jakarta, kita kasih marking, seperti apa tampilannya ini yang akan kita tampilkan nanti, jadi kalau zoomnya seperti ini berarti tampilannya adalah seperti itu nanti. Kita kasihkan di situ, tulis Jakarta, kita save, kemudian kita tambah lagi marking lagi, kita pindah ke kota yang lain, misal ke Jawa Tengah, ke Semarang. Kita pakai new fitur, kita pilih dulu kota semarangnya, new fitur, add place mark, posisi pada waktu kita menaraf titik itu adalah itu yang akan ditampil di video nantinya. Kita simpan, dan kita tambah lagi place mark, itu Surabaya. Jadi ini nanti kalau di play itu, bumi akan berputar dari luar angkasa, terus nge-zoom ke bagian Jakarta, setelah beberapa detik kemudian zoom out lagi, kemudian pindah ke Semarang, kemudian naik lagi, terus pindah ke Surabaya. Nah itu kemudian akan kita bikin videonya nanti, misalnya kita akan memberikan informasi Surabaya di Jakarta, ini, ini, ini ya, maka di zoom Jakarta, kemudian Surabaya di Semarang, seperti ini akan zoom ke Semarang, seperti itu sih. Ini sudah jadi, kemudian kita klik, kita tampilkan bumi dulu, kemudian akan kita klik present. Proyek pencala kita ke present, nah itu, dari luar angkasa akan menuju ke Jakarta, itu bagian bawah ada angkasa 1, kemudian kita klik next, maka akan berpindah ke kota yang lainnya. Nah seperti itu, dan kita klik lagi akan berpindah ke kota yang lainnya. Kota Surabaya, nah seperti itu, kemudian alat rekam ini kita stop, kita zoom ke atas lagi, biar kelihatan buminya, seperti itu, kemudian kita stop alat rekam desktopnya itu ya, ada tulisannya recording itu loh, itu kan, mengeluarkan desktop kita stop, Maka akan tersimpan file, maka akan tersimpan file, kita stop dulu, maka akan tersimpan file, dan akan terbuka di program Camtasia Studio. Sudah, coba kita next, ini kan tadi langkah-langkah yang saya terangkan, kita akan ke bagian langsung play videonya yang terakhir tadi, yang sudah jadi. Coba, bagian agak belakang, kegeser, nah ini coba bagian ini, kita bisa cut di bagian sini, untuk kita edit videonya, seperti itu. Nah, itu kan ada tampilan bumi, kemudian ke kota Surabaya, ke Jakarta, kemudian ke, ini kan tampilannya ada bagian atas, ada lagu Google Earth, dan macam-macam bagian bawah, ada tanggal jam, ada bar itu. Itu di aplikasi video editor, bisa kita crop, dan kita ambil bagian bumi-bunyi aja, jadi bisa kita crop bagian yang tampilannya zoom in jam out tadi. Sudah, itu aja. Ya, video ini kita bisa gunakan untuk informasi, atau kita presentasi, atau menyampaikan berita apapun. Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Salam ilmu des!